Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Admin di channel trading saham Channel membahas tentang saham yang ada di Indonesia Untuk segmen video kali ini kita akan bahas mengenai topik ini ya Bahwa dituduh gini ya Bikin keger ya, disebut Lego habis saham GJTL Tapi ternyata gini ya teman-teman ya Dan gini strategi di sahamnya besok mengenai dari saham GJTL ini Ya besok ketika bursa sudah buka ya seperti itu Ini ya banyak yang mengujat dari Pak Lokeng Hong Kasian sekali Mimin ini dapat informasi dari mana si Minko bisa menentukan tema seperti itu Kita dapatkan informasi ini dari CNBC Indonesia Bahwa disebut Lego atau habis GJTL Faktanya Lokeng Hong jual segini Intinya Pak Lokeng Hong ini gak jual habis ya Namun dia menjual hanya sebagian saja Yang gak habis Karena Pak Lokeng Hong ini jual di ini ada beberapa sekuritas ya Pak Lokeng itu punya sekuritas sekitar lebih dari 7 Ya seperti itu Inilah bedanya antara investor Pompola dan juga investor Kakap Mereka itu bikin akun lebih dari satu ya Mimin juga lebih dari satu Gunanya antara apa ya nanti di kelas kami juga akan dibedah ya seperti itu Oke Lalu bagaimana Min mengenai dari perkembangan terkini dari saham GJTL ini terkait hal itu Apakah saham GJTL ini menarik ya kita harus buka dulu dari laporan keuangannya Setelah ke laporan keuangan kita akan bongkar bagaimana kabar terkini dari market makernya dan seperti apa strateginya agar bisa cuan Ya seperti itu Jadi untuk kalian jangan di skip ya video kali ini Agar kalian itu tidak gagal paham Dan sebelumnya disclaimer ya kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Jadi kepeseran menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Oke kita naik ke poin utama dari laporan keuangan Ini belum update Duh sudah update Ya ini sudah update Enak Ya ini ya total penjualan dari saham GJTL ini ya Di kuartal kedua tahun 2020 bahwa saham GJTL berhasil menjual sekitar 5,9 triliun Ya dan kini naik menjadi 8,1 triliun Itu artinya apa? Bahwa kinerja penjualan di saham GJTL ini cukup baik Ya Terus net income nya bagaimana min? Sudah positif ya Yang sempat di kuartal kedua kemarin dia itu negatif atau masih rugi Dia langsung berbalik arah mendapatkan laba bersih sekitar 359 miliar Ngeri ya Terus apa lagi min? PBV nya ya PBV nya 0,2 Dulu ya dan kini 0,4 Ini kami ringkas ya Kalau kalian ingin lebih detail lagi ya ini Income settlement Ya ini detail ya Apakah nanti kalian bisa membaca Ya Ini detail ya Ini arus kas Rasio ini kayak gini ya Ini secara realnya Liabilities Total liabilities nya 11,11 triliun ya Di kuartal ke satu Kejaan tunggal nih ya Terus kuartal kedua Wah bebannya gede ya 11 triliun Ini Bacanya susah min Ya makanya ini Pakai ini aja Ya seperti itu Ini cukup baik Enerjanya dan bagaimana Pengembangan terkini Ya asingnya sudah mulai akumulasi ya Kenapa kalau dia akumulasi Karena saham GJTL ini turun Ya Ini dimanfaatkan juga oleh Institusi keuangan asing Yang notabene Ketika Pak Logion itu Jualan Dia justru mengakumulasi ya Dari Tanggal 4 Agustus kemarin Sampai tanggal 15 Agustus kemarin Terus diakumulasi oleh Asing Dan prestasi dari Saham GJTL ini Dia masuk di Indeks saham Syariah Indonesia Ini Valuasnya murah Kok murah Baik ya Kenapa kok baik Karena Satunya dia harus Menyatatkan Laporan keuangan itu Harus sehat Ini Dan saham GJTL ini Ini adalah tipe Saham untuk swing Dan juga untuk invest Kenapa Min Karena Untuk volatilitasnya kecil Volumenya cukup gede Dan nilai transasnya cukup gede Dan kalau kita amati ya Ini yang masuk di Saham GJTL ini Mereka memang Notabene Khusus untuk swing Dan juga untuk invest Ya Ini Lalu bagaimana Min Untuk strateginya di Saham GJTL ini Ya GJTL Ya GJTL silahkan Kalian bisa Antribeli ya Di harga 845 Dan juga Di area 802 Serta di harga 829 Itu untuk area Baik kalian Dan untuk targetnya Ada di harga 938 Untuk jangka pendek Dan jangka menengahnya Ada di 1132 Dan untuk jangka panjangnya Ada di harga 1426 Mengenai dari Saham GJTL Seperti itu Baik Itu saja Yang bisa kami Sampaikan untuk kalian Dan terima kasih Atas Partisipasinya Dan juga Terima kasih juga Bagi para pelanggan kami Yang akhirnya Portofolokan itu Bisa iduh terus Dan mohon maaf Bagi rekan-rekan Yang sudah Pengen gabung Sejak 10 bulan yang lalu Mohon maaf Kita baru bikin grup Di grup Youtube Itu sekitar 5 bulan yang lalu Kenapa kok Mimin telat Min Ya padahal bikin grup itu mudah Ya memang betul Bikin grup mudah Cuman Mimin Memikirkan Apa sih yang akan kalian dapatkan Ketika gabung Bersama tim kami itu Setelah kami Sudah bikin tim Dan manfaatnya Sudah kami pikirkan Alhasil kita sudah Menginformasikan di grup Komunitas kami Dan hasilnya Kayak gini Teman-teman Langsung dibikin arah Sama mereka Dan ini Ya Di akhir bulan Kita juga harus Melaporkan Laporan keuangan Ya Dengan artian Rekomendasi Ya Di bulan Juli kemarin Kita total Rekomendasi Ada 54 stok Ya Yang terdiri Profitnya ada 45 Hortnya itu 1 Stopnya 8 Dan win rate Profitnya sekitar 83% Jadi Antara profit Dan juga lossnya Banyak profitnya Lalu bagaimana Min untuk Cara gabung Di grup Mimin Di grup YouTube ini Ya ini Terdiri saya Diklik ya Klik Nanti akan muncul Menu seperti ini Nah ini ada Tombol gabung Silahkan pencet saja Gabung Dan nanti Agar mendapatkan Rekomendasi Saya yang pasti Cuan besok Diklik Yang mana Min Di rekomendasi Cuan besok Yang seharga 374 ribu Per bulan Ya Ini valuasnya Murah Kenapa murah Karena di kelas sebelah Itu 700 ribu Per minggu Ya Kalau diasumsikan 28 juta Sebulan Ya ini masih murah Ya Dan ini juga Kami masih dipotong Sama pihak YouTube Sekitar 50% Nanti yang masuk Di rekening kami Itu sekitar 150 ribu saja Artinya apa Jadi Untuk tiap bannya Cuman 3 ribu saja Dan Biasanya Ketika kalian Masuk di grup Rekomendasi Cuan besok Kalian akan dapatkan Rekomendasi Sampai yang pasti Cuan Besok Sekitar 1-8 Dan untuk Target profitnya Adalah 1-3% Dan ada pun Stop lossnya 1-3% Dan nanti kami akan Posting di jam 15 lebih 50 menit Untuk setiap Harinya Silahkan bisa Diklik ya Seperti itu Dan nanti Ikuti prosedurnya Dan untuk kalian Ya mungkin Kesulitan untuk Masuk di grup YouTube Kita juga sudah Mengadakan Inovasi terbaru Di grup Telegram Bagaimana caranya Min Kalian tinggal Diklik saja Di deskripsi Di bawah ini Ini ada Tulisan grup Telegram Nanti di klik saja Dan nanti Pilih level yang Pertama Dan nanti Ikuti prosedurnya Seperti itu Nanti kalian akan Masuk di grup Telegram Seperti ini Level 1-2-3 Itu Sesuaikan Minat Kalian Dan yang Kalian tunggu Tunggu Kita juga Bikin Kelas Dan ini Masih Promo Promo Dalam Kemertikaan Yang bulan Kemarin itu Kami buka Seharga Rp7.990.000 Dan ini Cuma Rp1.000.000 Saja Kenapa Kalau Rp1.000.000 Kita juga Harus berpartipasi Kepada masyarakat Indonesia Yang notabene Masyarakat Yang mungkin Dalam artian Belum Mengerti Dunia investasi Kita akan Berkonsubusi Ke Mereka Yang Tentunya Semoga Bisa Dapat Sumber Investasi Lain Dari Masar Modal Kita akan Bongkar Kapan Min Waktunya Tanggal 21 Agustus Tahun 23 Jam 19 Lebih 30 Menit Waktu Indonesia Barat Via Google Meet Dan Apa yang Keras yang Mau dibahas Min Jadi Nanti kita Akan Bongkar Cara Berfikirnya Pasar Modal Dan Bagaimana Bagaimana Strategi Pasti Cuan Dan Nanti kita Bongkar Analisa Fundamental Analisa Keuangan Analisa Teknikal Dan Bondarmologi Dan Ilmu Yang sudah Kami Dapatkan Dari S1 Dan S2 Kita Nanti akan Share Kepada Kalian Dan Juga Pengalaman Saya Kenapa Kok Bisa Bertahan Di Pasar Modal Nanti kita Akan Ulas Semuanya Di Kelas Ini Caranya Bagaimana Untuk Masuk Di Kelas Mimin Ini Di Grup Komunitas Di 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 Bawah Nanti Ada Kelas Investor Mula Manfaatkan Promo Ini Karena Promo Ini Kami Bikin Cuman Setahun Sekali Saja Di Bulan Berikutnya Kita Nggak Akan Buka Promo Lagi Manfaatkan Tinggal Menghitung Hari Saja Nanti Kita Buka Dan Ingat Grup Kami Ini Khusus Untuk Kalian Yang Suka Loss Dan Kalian Bukan Dari Praksi Keuangan Bukan Dari Akademis Ekonomi Kalian Itu Sibuk Kerja Tidak Bisa Pantau Market Silahkan Bisa Masuk Di Kelas Kami Ini Kita Akan Bahas Saham Yang Lagi Terima Kasih Dari Saya Wassalamualaikum Wr.